Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua dasar hukum biaya materai ada beberapa dasar hukum biaya materai diantaranya yang pertama itu undang-undang nomor 13 tahun tahun 1995 tentang biaya materai yang kedua peraturan pemerintah nomor hukum 4 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan bekas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai dan lain sebagainya tiga, fungsi materai fungsi materai adalah pajak dokumen yang diambilkan oleh negara untuk dokumen tertentu jadi, dokumen berharga yang ada materai yang tidak maksa jika ini, dokumen tersebut sebagai alat bukti semangat nanti tapi, harus di bulan ibu membeli maksa yang tertentu namun, kamu berarti tidak dokumen perlu ada materai yang butuh tetap sah, tapi tidak bisa tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan yang keempat yang keempat, subjek biaya materai oleh siapa saja subjeknya yang pertama itu ada pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen yang kedua, jika dokumen dibuat secara setihak seperti kuitansi biaya materai terutam oleh penerima kuitansi yang ketiga, jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih seperti seluruh perjanjian masing-masing pihak terutam oleh biaya materai yang terakhir, tarif biaya materai ada beberapa syarat dalam tarif biaya materai yang pertama, tarif biaya materai yang menerima kuitansi yang berikut yang A, setelah perjanjian atau perjalanan dibuat sebagai bukti alat mengenai pembuatan atau keadaan yang sesuai berdata yang B, akta terlalu tarif masak peminannya yang C, sebabnya harga seperti washer, promise, and accept selama peminannya lebih 1 juta yang kedua, yaitu dokumen yang menyatakan menyatakan peminan uang dengan wajasan yang pertama peminan selalu baik 250 ribu tidak dikenalkan biaya materai yang kedua, peminan yang diantakan 250 ribu sampai 1 juta dikenalkan biaya materai 3 ribu nominan 3 nominan diatas 1 juta dikenalkan biaya materai 6 ribu saya akan menjelaskan tentang benda materai dan cara pelunasannya benda materai merupakan materai tempel atau kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintahan di Indonesia cara pelunasannya bisa dengan peminan WP sendiri juga bisa dengan pematerai yang kemudian oleh pejabat POS penggunaan biaya materai dengan menggunakan peminan yang pertama ada dasar hukumnya yaitu surat keputusan kementerian keuangan nomor 476 garing KMK titi 03 garing 22 yang kedua surat keputusan diri pajak nomor 2 garing BG titi 53 garing 23 yang ketiga ada surat antara nomor 1 garing BG titi 53 garing 23 besarnya pelunasan biaya materai dengan menggunakan biaya materai yang kemudian yang pertama atas dokumen yang semula tidak terhutang namun bisa digunakan sebagai sisi di pengadilan yang kedua atas dokumen yang tidak atau kurang dari pelunasannya yang sesuai dengan biaya materai yang terhutang yang ketiga atas dokumen yang dibuat di luar negeri kemudian digunakan di Indonesia sesuai dengan biaya materai yang terhutang yang ketiga ada sanksinya sanksi yang didapat dari pematerai kemudian ini yaitu denda 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dilunasi yang keempat ada objek dari pematerai kemudian yang pertama dokumen yang semula tidak terhutang namun bisa dijadikan bukti di pengadilan yang kedua dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi supaya mana yang ketiga dokumen yang dibuat di luar negeri kemudian digunakan di Indonesia yang kelima ada mekanisme pematerai yang kemudian yang pertama bisa dengan menggunakan baterai tempel yang kedua bisa menggunakan surat setoran pajak PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tanah saksi jual geli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak baik secara pribadi ataupun itu badan usaha yang memiliki status PKP atau pengusaha kena pajak PPN juga termasuk jenis yang tidak langsung karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain itu bukan dari penanggung pajak jadi itu disebut tidak langsung dasar hukum penarapan PPN di Indonesia itu ada tiga yang pertama itu undang-undang nomor 8 tahun 1983 yang kedua ada undang-undang nomor 11 tahun 1984 dan yang ketiga ada undang-undang nomor 42 tahun 2009 dasar hukum yang pertama undang-undang nomor 8 tahun 1983 itu mengatur tentang daerah PBA barang berwujud dan BKP yang kedua yang kedua ada undang-undang nomor 11 tahun 1984 itu menjelaskan tentang adanya mulstage mark sebagai pajak yang dikenakan secara bersingkat pada rantai produksi dan distribusi dan yang ketiga ada undang-undang nomor 42 tahun 2009 itu membahas tentang perubahan dari undang-undang yang sebelumnya dalam PPN juga terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran pajak masukan itu merupakan salah satu komponen dari PPN yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak baik ketika dia membeli memperoleh dan memproduksi barang kena pajak tersebut atau penyerahan jasa kena pajak pada masa pajak tersebut lalu ada pajak keluaran itu merupakan salah satu komponen PPN terutam yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang menyelakukan penyerahan BKP penyerahan JKP ekspor BKP berwujud ekspor BKP tidak berwujud dan juga ekspor JKP nah disini saya akan menjelaskan apa itu pajak keluaran dan pajak masukan pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP memperoleh produknya dan pajak masukan adalah PPN yang dipungut ketika PKP memperoleh membuat ataupun memproduksi produknya selanjutnya kita akan membahas apa itu fungsi dari pajak masukan dan pajak keluaran fungsinya itu adalah untuk melihat apakah pembayar pajak kekurangan dalam pembayaran pajak atau kelebihan dalam pembayaran pajak selanjutnya mari kita lihat karakteristiknya karakteristik yang pertama itu adalah pajak tidak langsung atau indirect maksudnya pemikul beban pajak dan penambung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda dan kedua adalah multitahap atau multisting maksudnya pajak dikenakan di setiap rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan tiga itu adalah pajak objektif maksudnya pengenaan pajak didasarkah pada objek pajak tanpa melihat kondisi objek pajak selanjutnya bersifat netral yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa menghindari pengenaan pajak berganda selanjutnya adalah double test PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja dipungut dengan menggunakan faktor kemudian karakteristik selanjutnya itu adalah PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri domestik konsumtion kemudian dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung indirect suppression yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak yang dikeluarkan dan dimasukkan nah selanjutnya mari kita lihat tujuan dari PPN nah PPN itu sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya itu adalah mendukung pertahanan nasional meningkatkan daya saing dalam negeri mendorong perkembangan usaha selanjutnya itu adalah PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri domestik konsumtion kemudian dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung indirect suppression yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak yang dikeluarkan dan dimasukkan nah selanjutnya mari kita lihat tujuan dari PPN nah PPN itu sendiri memiliki beberapa tujuan dan bagiannya itu adalah mendukung pertahanan nasional meningkatkan daya saing dalam negeri mendorong perkembangan usaha disini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum PPN yang terdapat pada undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek pajak objek objek dikenakan pajak disini antara lain penyaraan BKP dan JKP impor BKP pemanfaatan BKP tak terwujud dari luar maupun dalam pabian pemanfaatan JKP ekspor BKP berwujud maupun tak berwujud serta yang terakhir JKP oleh BKP objek ada juga tarif PPN yang terdiri dari tiga yang pertama itu tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri yang kedua tarif khusus sebesar 0% yang ditetapkan ekspor BKP tak terwujud maupun berwujud yang ketiga tarif pajak sebesar 10% kemudian tata penyetoran dan pelaporan PPN penyetoran PPN dilakukan kekesegaraan melalui layanan elektronik ataupun loket penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan sumber setoran pajak untuk pelaporan PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak pemungutan dilakukan berdarah pemerintah harus dilaporkan paling lama setelah masa berakhirnya pajak Direktura Jenderal BD dan Jukai harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir rumus untuk PPN adalah PPN dikali dasar penggunaan pajak atau DPP atau 10% dikali DPP terima kasih dikali 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 terima kasih dikali 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 yang keempat yang keempat itu yang keempat dikali ekspor BKP terwujud maupun tidak terwujud dan ekspor JKP oleh PKP sekian pengertian Bira Matrai dan PPN bila ada perkembangan atau pertahanan kami memaaf dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh